Minggu ini nggak terlalu banyak berita menarik, tapi gue rasa jadi berita yang cukup penting buat kalian simak. Sebelum masuk ke informasi pertama, gue pengen minta maaf dulu karena kita belum sempat buat ngumumin pemenang dari lomba foto Juli kemarin. Jadi untuk pengumpulannya itu udah ditutup tanggal 15 Juli kemarin, tapi kita belum sempat rapatin, bahkan belum sempat kita kurasi gitu ya foto-fotonya. Jadi ya harap ditunggu, semoga aja sebelum tanggal 29 Juli nanti. Karena kita juga baru balik sebenernya, kemarin abis ada acara bareng Nikon di Bangkok gitu ya, dan gue dapet baju juga disini. Jadi ya silahkan ditunggu. Tapi ya kita akan berusaha secepat mungkin, sambil kita kerjain video-video yang masih ngantri juga, secepat mungkin kita bakal umumkan siapa pemenangnya. Informasi pertama ini ada dari Canon, yang akhirnya mereka meluncurkan dua kamera terbaru, yaitu adalah Canon EOS R1 dan juga Canon EOS R5 Mark II. Dimana kedua kamera ini udah menggunakan teknologi stack sensor, dan dengan megapiksel yang berbeda antar kameranya. Dimana yang R1, itu dia pake 24 megapiksel, sedangkan untuk yang R5-nya, R5 Mark II-nya, itu malah pake yang resolusinya lebih gede di 45 megapiksel. Sayangnya banyak yang lumayan kecewa, terhadap peluncuran kamera flagship Canon EOS R1 ini, karena kebanyakan, kalian bisa liat ya dari komen-komen orang dan juga reviewer gitu ya, banyak yang bilang kalau ini adalah R3 Mark II. Karena keliatan dari fiturnya atau spesifikasinya itu cuma sedikit naik aja dari R3 yang kemarin, yang bahkan setau gua udah diluncurkan dua tahun lalu. Lalu gua sendiri sebenernya gak mau terlalu bahas kameranya, karena gua takutnya jatuhnya jadi head komen gitu kan. Dan ya gua juga kemarin abis jalan-jalan bareng Nikon, walaupun bukan jalan-jalan ya, kerja sama kemarin itu gua sempet dicekek juga sama salah satu KOL mereka. So daripada dianggap gua kayak diancem untuk di pihak mereka gitu ya, untuk menjatuhkan brand yang satunya, jadi ya gua gak mau komen terlalu banyak lah. Tapi kalian bisa menilai sendiri dari review-review yang udah ada di luar sana, dan kalian juga bisa bacain komennya biar kalian dapet perspektif yang full gitu ya. Karena review pun sebenernya yang termasuk diundang di acara itu banyak yang belak-belakan juga sih jelasinnya gitu ya. Termasuk dari peta piksel sendiri. Mereka itu keluar sebuah berita yang atau artikel di websitenya yang tulisannya itu Canon tidak menang di harga, teknologi, dan juga public opinion. Ya kalian bisa baca artikelnya lebih detail kalau pengen tau lebih lengkapnya. Gua sih berusaha, walaupun omongan gua udah agak panjang sebenernya disini ya. Tapi ya itu aja sedikit dari gua seputar kamera barunya ini. Selanjutnya ini ada bocoran dari desain gimbal kamera drone terbarunya DJI. Mungkin belum bisa kita bilang terbaru kali ya. Karena masih akan datang gitu, belum diluncurin juga. Kelihatan menarik dan futuristis, gua suka banget. Walaupun secara funksional kita gak tau ya apakah bakal lebih bagus dari desain gimbal-gimbal sebelumnya atau enggak. Tapi modelnya itu kayak, kalau gua liat ya, kayak robot-robot masa depan, kayak radar-radar senjata gitu ya. Kayak kalau kalian liat kameranya UAV gitu ya. Aduh jadi pengen main Battlefield Unmanned Aerial Vehicle gitu ya. Itu kameranya lumayan mirip gitu. Dan gua suka banget sama desainnya. Disitu juga terlihat kalau dia bawa tiga kamera, dia masih menggandeng Hasselblad juga. Karena dari bocorannya ini ada logo Hasselblad juga. Tapi belum ada informasi soal spesifikasi ataupun tanggal kapan bakal dirilis. So mari kita tunggu aja kehadirannya. Biasanya ya kalau DJI, kalau udah deket-deket dia pun akan ngasih teaser. Sok-sok siluet gitu kan. Tapi kan kalau sekarang kita udah tau bener bentuk kameranya kayak apa jadi agak lucu gitu ya. Tapi ya, itu mari kita tunggu. Terakhir ini ada sebuah informasi dari brand lensa yang baru gua denger. Yang cukup menarik dari brand yang bernama SG Image. Sebenernya gua bener-bener baru denger. Cuman SG Image ini kalau bentuknya dalam teks gitu ya. Pas gua baca tuh entah kenapa otak gua kayak kena sigma-sigma gitu ya. Jadi agak nyerempet-nyerempet walaupun masih agak kurang keren gitu ya. Kalau SG Image karena dia mungkin nggak termasuk dalam Ski BD dan Ohio. Gua sih nggak ngerti ya cara masukin jokes gitu gimana. Karena gua nggak ngerti konteks jokesnya juga. Tapi ya, mari kita bahas lensanya ini. Dia mengeluarkan dua lensa full frame sekaligus. Dimana itu ada 55mm f1.8 autofocus untuk Sony full frame. Walaupun kalian udah punya banyak opsi juga ya dari lensa-lensa yang bahkan udah dijual di Indonesia. Tapi yang menarik ini ada satu lensa lagi. Yaitu 50mm manual. Dimana dia tidak membawa aperture ring. Jadi nggak ada aperture ringnya. Tapi dia punya satu mekanisme sistem spesial untuk menciptakan bokeh yang spesial. Jadi aperture-nya ini bisa kita ubah-ubah bentuknya. Jadi aperture ringnya diganti. Dia nggak pake aperture. Dia pake coakan gitu. Trend gini tuh udah agak basi ya. Karena ini udah lama banget. Dari zaman gua SMK. Pertama kali gua pake DSLR 550D-nya Canon. Itu udah ada gitu. Trend-trend gini. Dan sebenernya kalian bisa bikin juga dengan murah dan gampang. Pake lensa apapun yang favorit kalian gitu. Kalian tinggal bikin aja coakan di depannya gitu ya. Kalo bahasanya lighting apa yang kayak gitu-gitu ya. Gua lupa lagi. Yang ada bentuk depannya. Dimana nanti dia kalo posisinya dia miss focus. Dia akan menciptakan bokeh-bokeh dari lampu-lampu yang miss focus di dalam gambar kita. Dan maksud gua gini. Itu kan gampang gitu buat dibikin. Trend-nya juga dulu udah lewat banget. Orang juga kayak nyoba sekali dua kali. Bosen kayaknya. Jadi untuk sebuah produk lensa khusus buat itu. Kayaknya agak berlebihan sih. Tapi ya balik lagi. Hal yang menarik. Dan kalian mungkin yang belum tau trend tersebut. Bisa cari aja tutorialnya di Youtube. Kalo udah gak sabar gitu ya. Pengen nyoba-nyoba. Tanpa harus beli lensa yang cukup mahal gitu. Tapi ya paling itu aja sih. Sedikit informasi yang bisa gua sampaikan di episode Saturn News kali ini. Sangat-sangat sedikit. Tapi gua harap bisa cukup bermanfaat juga buat menambah wawasan kalian di minggu ini. Oke. Itu aja. Semoga bermanfaat. Gua Erwin. Di belakang kamera ada sekarang. Dan jangan lupa. Berkar. Sub indo by broth3rmax